Selamat ulang tahun, Kenzu! Semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberikan kesuksesan ya. Wah, selamat ulang tahun makan-makanya jangan lupa ya. Loh, siapa yang ulang tahun, Bang? Oh, bukan kamu yang ulang tahun ya? Bukan lah. Terus siapa yang ulang tahun kalau gitu? Ngimpi kali ya, Bang. Aku udah kelewat 4 bulan yang lalu. Terima kasih. Berkunjung ke teman kita, Kenzu. Kenzu ini dari klan netizen ya. Sebelumnya klannya Unity Antasari ya. Benar nggak? Betul, betul. Kenapa ini pindah? Lagi ngebantu temanku. Lagi ngebantu leveling temanku katanya. Minta spam minum beraci sama amarga. Oh, oke, oke. Nah, jadi pada grebek kali ini, ini spesial banget karena... Jadi, karena gue bakal kasih giveaway juga ya. Karena kebetulan hari ini ada yang ulang tahun. Gue bakal kasih giveaway. Givewee-nya simple. Kalian jangan lupa untuk subscribe. Lalu kalian kasih ucapan ulang tahun sekreatif mungkin ya. Di komen di bawah video ini. Kalian kasih ucapan sekreatif mungkin. Contoh ucapan ulang tahunnya kayak gimana, Zu? Gimana ya? Udah-udah gitu lah. Intinya ucapan ulang tahun sekreatif mungkin. Sepantastik mungkin. Buat seseorang lah. Buat seseorang yang ulang tahun pada tanggal 7 Oktober ini. Nah, hadiahnya apa? Hadiahnya gue bakal ngelepas pet gue. Jadi, gue bakal ngelepas hadro B. Lava A gue untuk hadiah ke satu orang pemenang ya. Yang paling beruntung dengan ucapan yang menurut gue paling... Wow banget gitu lah. Wow banget paling cakep lah istilahnya gitu. Oke, nah. Kenapa? Pribadi gue ngeucapin kocak, Bang. Gimana, gimana? Coba ngeucapin dong. Selamat ulang tahun. Selamat berbahagia selalu. Jangan lupa traktirannya. Udah gitu-gitu dong sih kalau gue. Tetap ya, jangan lupa traktiran ya. Jangan lupa di poinnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ngegrebek domainnya Kenzu. Ini kebetulan domainnya Kenzu ini luas banget, sobat. Kalian bisa lihat ini luas banget. Dan ini udah diisi semua ya. Hampir udah diisi semua. Jadi, gue udah sempat keliling-keliling. Jadi, grebek kali ini bakal agak beda. Jadi, gue bakal keliling-keliling aja. Ngeliatin mansion-mension dan cluster yang ada dimiliki Kenzu. Contohnya, cluster ini nih. Nah, ini cluster batuan dingin ya. Iya, betul. Oke, nice. Ini semuanya batuan ini. Kalau boleh tahu ini berapa lama ngerjainya? Pokoknya dari awal ada event pagoda itu, Bang. Yang dari Polkano itu. Oke, dari awal event pagoda sampai... Ini baru selesai ya katanya? Ya, baru kelar 3 cluster. Saya kan target 10 cluster. Mungkin saya mau bikin lagi. Wow, lihat tuh. Denger, sobat. 10 cluster, sobat. 10 cluster. Ini ngomong-ngomong lampu kunang-kunang kalau malem bagus ya ternyata ya. Iya, lumayan, Bang. Jadi, ini kita lihat. Ini basal ya? Atap basal ya ini ya? Ini atap basal di edge. Lantainya saya kasih lantai ini. Batu berbentuk. Karena ini mirip sama ini loh. Sama ini nih apa? Jalan granitnya mirip dia. Oh, oke. Oh, iya ya. Lantai berbentuk mirip. Jadi, biar apa namanya? Sensasinya agak sama gitu loh. Enggak terlalu pusing matanya. Berarti ini basal, atap basal. Oke, nice, nice, nice. Jadi, ini batu vulcano semua ya? Ada granit, ada basal. Kalian mungkin bisa cek di video gue sebelumnya itu ada berapa jumlah bahan buat satu atap, sama buat satu lantai, ataupun buat satu dinding ya? Jumlahnya ada sekitar 6 ya? Iya, mungkin, guys. Oke, next. Kalau kita ke cluster mana nih sekarang? Kita keliling aja dulu bang, disini bang. Boleh, boleh, boleh kita keliling. Wow, ini ada saunanya. Jadi, setiap cluster pasti ada sauna ya? Gila. Masuk-masuk ini nih sih soalnya. Wow, oke. Nice, nice, nice. Bagus ya? Wow, ini ada keramik hitam. Ini bahan apa ini keramik hitam nih? Keramik hitam ini apa? Jalan basal ini bang. Wow, jalan basal. Coba tuh. Jalan basal ya? Jalan basal bentuknya seperti ini. Bagus ya? Hitam ya? Cuma kalau di buletin gitu mah jadi bulet. Kagak kotak. Jadi gak kayak keramik gitu. Iya sih. Oh, ini yang beli pakai gem ya ini ya? Iya, ini beli pakai gem. Oh, oke. Yuk, kita next. Kemana sekarang? Kita ke rumah awak dulu, bang. Rumah awak, oke. Itu rumah settingan base camp anak-anak klan. Wow, ini rumah sabar biru ya ini ya? Oh, iya ini ya. Ini mansion juga ini. Mansion, mansion sabar. Wow, nice, nice, nice. Mansion sabar. Lagi kosong. Lagi kosong ya? Yaudah. Sekosong hatimu gak? Yaudah, yuk. Kita ke rumah awak nih sekarang. Ini bang, tau gak? Lambangnya ini bang. Ini tau, tau, tau. Aku gak mau nyebut tapi. Aku tau, tau, tau. Aku pernah lihat, aku pernah lihat. Cuma pas zaman aku main, aku belum tahu sih. Aku pernah lihat di Facebook. Temen-temenku ini niatnya nih. Niatnya mau aku jadiin museum dari beberapa big ally gitu. Nanti alay, apa? Alaynya abang itu mau aku kalau izin nih. Mau aku abadikan di sini nanti. Wah, boleh, 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 boleh banget pupa ya. Nanti kalau udah dead aja pupanya. Apa diin? Boleh nih bang. Serius bang? Boleh, boleh, boleh. Serius, boleh. Boleh, gak apa-apa. Nanti aku kasih logonya yang biar bagus ya. Oke, kita next. Kita harus mengikuti jalan nih. Ini aja nih. Kita ke apa, tau ini rumah. Rumah mulunger ini. Mulunger. Jadi rumah Apato yang keren banget. Tapi agak-agak mulung ya. Keren, 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 keren. Konsepnya ini cluster Apato ya. Berarti ini hampir semua atap ada ya? Enggak semua sih. Cuma beberapa doang. Oke, next. Lanjut, kita kemana sekarang? Ini ada patch Melati nih. Jalan Melati kecil. Oh, ini muter-muter ya. Oh, iya. Oke, oke. Wow, nice, nice, nice. Terus, terus, terus. Ini ada daerah camp. Wow. Ada camp. Atap amarga udah ada belum? Belum bang. Saya belum ini. Belum buka lagi area sini. Oh, atap-atap yang belum ya? Amarga itu belum tuh. Aku belum review tuh atapnya. Betulnya kayak gimana. Oh, ini ada atap rare nih. Atap. Oh, ini atap ini ya. Apa namanya dino-nya? Sampai lupa tuh. Duplo Cepalus. Duplo Cepalus. Sekarang udah gak ada. Udah punah. Karena save page-nya tutup ya. Jadi semoga Nexon mendengarkan kita. Save page-nya buka dong. Iya, pengen ngajar Korea ini. Oke, lanjut. Kita kemana? Langsung ke ini aja, Bang. Durasi ini. Durasi ini. Durasi. Ini saking luasnya, Sobat ya. Jadi kita bingung nih. Mau kemana nih. Si Kenzu juga bingung. Mau nunjukin apa. Kalian mungkin nanti kalau butuh inspirasi. Kalian bisa add Kenzu ya. Add Kenzu. Apa frekuensinya, Zu? No. 0-0-24 aja. Add Kenzu di 0-0-24. Jangan lupa untuk PM-nya. Bang. Istilahnya Bang Kenzu. Saya pengen ngeliat-ngeliat dong. Temenya mau cari investerasi. Nanti bakal di-add gak sama si Kenzu? Oh, saya selalu buka sih soalnya ini ya. Oh, nice. Destroy-nya juga dibuka ya berarti ya. Oke, ini mentionnya apa nih di sini? Ini sih mention apa ya? Mention Nga Hulang namanya. Mention Nga Hulang ya. Oke. Oke, nice. Nga Hulang itu ngalamun. Iya sih. Tapi kayaknya semuanya banyak banget ya. Tempat ngelamun ya. Iya. Karena apa ya? Menggambarkan pribadi. Wess. Ini jujur kalau boleh tahu ini udah habis berapa rupiah nih ngebangun semuanya. Ini banyak barang sob juga nih di sini. Kata-kata lihat. Ya, paling segituan lah. Segituan ya? Wess. Berarti sekitar di angka 1 juta lebih atau 1 juta kurang? Di atas lah. Wess. Di atas sobat tuh. Kalian kalau mau bikin theme sekelas kayak gini itu wow banget nih. Kalian harus habisin segitu. Oke, next. Kita ke mention apa nih sekarang? Katanya ada mention Mahoney ya? Ini. Kita ada apa? Mention Mahoney bang. Mention Mahoney. Oh, ini ya? Wow. Mention Mahoney campur almond. Cakep banget sobat. Coklat-coklat ya konsepnya ya. Jalannya ini kalau ini jalannya udah agak punah nih. Jalannya ini. Ini jalannya jalan mulung juga ini di sini. Soalnya ini jalan udah gak bisa dibikin ini. Waktu itu event ini. Jalan mulung ini. Kita ke taman ini. Taman Oksalis. Gila. Cakep. Bagus ya? Ini boleh aku tiru gak tamannya ini? Keren ya? Boleh aku tiru gak tamannya? Kenapa? Boleh aku tiru gak ini tamannya? Tiru aja gampang bang. Ini bagus ini konsepnya. Ada pager-pager pinggirnya. Tiru aja bang. Mantep. Ini bagus loh. Coba lihat ya. Keren nih loh. Ini sebenarnya berbentuk loh. Mungkin kalau dari atas kelihatan bentuknya ya. Cuma kalau dari sini ya kita terbatas doang nih. Gak bisa lebih. Cuma bagus nih kalau siapnya keren banget nih tamannya. Satu pohon. Terus juga gak terlalu menutupin. Ini mungkin kalau pohonnya lebih kecil mungkin ini ya. Lebih bagus sekali ya. Iya. Harusnya itu yang 19 tahun ya. Harusnya ya? Iya sih. Tapi cuma gak apa-apa kok. Gini juga bagus sih sebenarnya. Oke next. Kita kemana sekarang? Kita langsung ke taman Halloween aja bang. Taman Halloween. Dimana tuh taman Halloween? Wow. Taman Halloween. Wow. Ini taman Halloween. Wow. Taman berhantu ya ini ya ceritanya. Hontek Pak. Iya. Taman berhantu berarti. Wow. Ini ada tanaman yang lumayan gue lagi gue cari nih. Jadi tanaman pumpkin. Wow pumpkinnya udah hilang ternyata. Tinggal daun sama Ini bagus nih. Bagus. Halo bang. Iya nih. Nanti gue kasih buang satu. Ada tuh yang ini apa? Yang tulang. Oh boleh 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 yang tulang. Aku lagi koleksi juga tanaman tanaman-tanaman aneh-aneh. Tanaman langka lah istilahnya. Next kalau gitu ini sekarang tempat terakhir nih karena luas banget. Ini tempat terakhir ya? Iya. Ini welcoming area-nya ini. Jadi orang-orang tuh start-nya harusnya dari sini ya tadi ya? Iya. Betul. Wow. Oke. Nice-nice. Ini daerah welcomingnya sobat. Ini tempat kumpul-kumpul juga ya. Ini kalau buat foto buat foto shoot bagus nih ya pada duduk disini semua ya? Iya. Ini areanya filosofi kemarin ini bang. Filosofi kopi? Filosofi kopi. Bagus ya bagus. Bagus. Ini bisa jadi inspirasi banget nih temannya. Wow. Oke, 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 oke. Wah, terima kasih. Akhirnya kita udah sampai ke pengunjung grebek. Grebek domainnya Kenju yang luas banget. Terima kasih Kenju udah diizinin buat nge-grebeknya. Ada pesan dan kesan gak mungkin buat para viewers? Kalau pesan-pesan dari saya pribadi sih apa ya? tetap bermain dan apa? Berhenti mengeluh. Tetap bermain dan berhenti mengeluh. Jangan lupa untuk menikmati gamenya ya. Itu maksudnya. Jangan lupa untuk pengingatkan gamenya. Dan jangan lupa juga ada giveaway ya. Jadi di video ini ada giveaway buat teman-teman. Kalian gue minta untuk kalian bikin ucapan ulang tahun sekreatif mungkin. Hadiahnya bakal gue kasih pet gue ini ya. Gue bakal putusin pet gue. Jadi pet gue gue dapet hadro dengan lava skin A. Ini lumayan lah. Lumayan kalau bisa kalian mau jual lagi ataupun kalian pakai. Ini lumayan banget. Kalian juga bakal hemat gem karena kalian gak usah ngeroll ini ya. Nge-gacha skillnya ya. Karena nge-gacha skill itu lumayan-lumayan susah. Terima kasih kalau gitu buat cancel atas waktunya nge-grebek dan muter-muter timenya yang luar biasa banget. Terima kasih dan see you on the next video. Bye-bye.